Jadi Allah Akbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan Terus kamu menemukan kekaguman-kaguman luar biasa ya Allah Saya tuh gak bisa nuduh si temen saya ini kafir, orang saya nuduh dia muslim aja gak bisa kok saya Saya gak punya data apapun mengenai dia Saya bilang ustaz muslim aja saya gak berani kok Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya gak berani Jangankan dia aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim bener apa bukan Lah kok saya menyebut diri saya muslim Saya cuma berusaha Saya berikhtiar mudah-mudahan nanti lolos Allah Lah kok saya ini ngafir-ngafir nanti ini Itu namanya kafir Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta Dan bisa melihat yang dhohir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim Makanya saya tidak pernah peduli anda beragama apa Anda otentik apa tidak gitu, anda jujur apa tidak begitu kok saya tahunya Bagaimana saya tahu anda muslim? Apa mergokup lu'an? Apa anda muslim? Sekarang itu masya Allah sudah sampai ke situ kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun Di Amerika mayoritasnya tidak muslim Maka asumsi dasarnya makanan itu haram Maka dibutuhkan sertifikasi halal Di Indonesia mayoritas muslim semua makanan relatif halal Maka yang dibutuhkan sertifikasi haram Bagaimana sih? Saya waktunya sangat terbatas Jadi setengah empat saya harus ke airport Karena jam sembilan pagi acara di Bandar Lampung Jadi saya mohon izin untuk sepadat mungkin Kalau saya turutin respon saya terhadap Saya dengerin dari awal di belakang sana Jadi saya bersyukur malam hari ini Anda berlangsung saya lihat Ini tidak bisa terjadi kalau tidak suci anda semua Mungkin kalau fisiknya tidak suci lah Tapi kalau sedang tidak suci tapi hati anda suci Pikiran anda suci Kalau tidak suci anda tidak bisa bertahan lebih dari 2 jam Dan saya bersyukur Indonesia masih ada KC yang tidak ada di seluruh dunia Kecuali di Jakarta Yang kedua gini Dan kafir sama ateis itu tidak sama Dadang kemarin mengaku kafir sekarang mengaku ateis Berarti dia tidak mengerti kafir tidak mengerti ateis Sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis Itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah Allah yang mengatakan ya oh dadang ngomong-ngomong Ngomong-ngomong orang paham Jadi Jadi gini dan kalau kafir itu ada Tuhan tapi diingkari Tapi kalau ateis Tuhan tidak ada Ada Tuhan tapi disekutukan tuh namanya sirik atau musrik Kalau ateis itu tidak ada Tuhan Pokoknya dalam diri seseorang Tuhan itu tidak ada Itu namanya ateis Nah Jadi kalau anda mendengarkan dadang anda harus mengerti makomnya Dia itu mata ul gurur Dia itu hiasan di bumi Yang penting indah dan mengembirakan Tidak usah diukur ini mas murni apakah W4 Pokoknya yang penting dadang mengembirakan Ada seorang senior ateis juga Senior ateis di Jogja namanya Pak Azadi Sirgar Bang Hati Yang nulis Cintaku di Kampus Biru Itu juga sehari-hari Selalu menunjukkan Memberi kesan kepada setiap orang Bahwa dia tidak percaya Tuhan Bahwa dia bukan muslim Justru karena dia sangat muslim Maka dia menyembunyikan keislamannya Bahkan dia mengatakan di Kati Piro dalam suatu diskusi Dia mengatakan Kan Muhammad bilang kalau tangan kanan berbuat baik Tangan kiri jangan sampai tahu Bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah Dia bilang gitu Bang ngocok banter-banter di obong omahmu Saya bilang gitu Terus kemarin saya ketemu lagi Saya bilang Bang Tapi bagaimana mungkin sholat terus Allah sampai tidak tahu Allah kan mahatau Oh iya ya Allah mahatau ya Jadi setiap kali Allah Waduh tahu ini Tidak jadi Allahu Akbar Wah ketahuan Dia mahatau ya Tidak jadi akhirnya Tidak ada alasan untuk sholat Karena dia mau ikhlas sholat Jangan sampai ketahuan Saya sholat itu ya sholat titik Jangan sampai tahu siapa-siapa Allah pun jangan sampai tahu Tapi karena Allah mahatau Dia ingin Allah Waduh ketahuan tidak jadi Akhirnya tidak sembahyang seumur hidup Nah dadang itu sejenis itu Dadang itu pokoknya cari akal Bagaimana supaya Tuhan tidak marah Ketika dia tidak sholat Ketika dia tidak sholat Tidak puasa Bilang dirinya Demi Tuhan Saya ateis Segala macam itu kan Tidak akan diterima Tuhan Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir Tidak akan saya sebagai ateis Wong tidak logis sama sekali kamu itu Ya sudah kesana mau masuk surga kamu Kan gitu Karena tidak ada alasan masukkan neraka Apanya yang dosa apanya Sudah miskin kurus Bagaimana mau memberi riski Wong dia kemana-mana cari riski Kan gitu Jadi dadang itu hiasan hidup Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan Itu pertama Jadi gini mas Gini aja Sebenarnya ini Nanti saya akan omong Kenapa kok ada judul ini Singkat kata Asal-usulnya itu Kadipiro Pusatnya Maia Koordinatornya itu Kasih saran Lingkaran-lingkaran Maia Di Purwokerto Di Pemalang Di Semarang Surabaya Jombang Malang Jakarta Dan semuanya itu Diminta untuk Dua hal yang pertama Mengungkap kembali Makna sejati Dari Al-Quran Mengenai jihad dan syahid Syukur ada istilah-istilah lain Termasuk Islam itu apa Syirik itu apa Bid'ah apa Kalau bisa dielaborasi kembali Karena sudah dibiaskan Dan dimanipulir Habis-habisan Nah sekarang Anda tahu Orang bilang Allahu Akbar Untuk nembak Allahu Akbar Untuk membunuh Dan sekarang orang juga Untuk menandakan Islamnya Kan setiap kali Masa ada Supaya ketok Islam gitu Dan bukan karu-karuan Istri saya Mbak Fia Ke Bandung Dijebak oleh temennya Ternyata ikut pengajian Ibu-ibu Terus Ibu-ibu tanya Loh Mbak Novia Tinggal di mana Di Jogja Bu Subhanallah di Jogja Bojokku bingung hubungannya Jogja Karu Subhanallah Ini apa Tinggal di Jogja Kok Subhanallah Itu sama dengan di TV Ibu Kok bisa di depan HI ini Aslinya saya dari Magelang Pak Luar biasa Dari Magelang Loh deh lo Magelang kok Luar biasa Kini Indonesia ini Nanti saya akan ngomong Udah gak ngerti bedanya permata Dengan batu Udah gak ngerti bedanya emas Dengan kerikil Ini kunci Malam hari ini Ya kuncinya Tapi nanti dulu Jadi kita kembali ke Subhanallah tadi Jadi Setahu saya Subhanallah itu kan Mengingat kesucian Allah Maka Alasannya adalah Kalau kita melihat sesuatu yang kotor Kita sebut kesucian Allah Kan begitu Ada orang korupsi Subhanallah Karena korupsi itu kotor Kalau Apa Aslan Kalau Astagfirullah Jelas Kita menemukan yang kotor Dan buruk dalam diri kita Maka kita bilang Astagfirullah Jelas Simple Alhamdulillah Tapi kalau Subhanallah Apalagi Allahu Akbar Itu Anda tidak bisa Tidak logis Mengucapkan Allahu Akbar Kalau Anda tidak Terkagum-kagum Atau terkejut Atau terpana Atau tergetar Oleh kebesaran ciptaan Allah Jadi Jadi Sodemu Allahu Akbar Lapa Kedemu Allahu Akbar Lapa Raka Kesebut Kesebut Rek Kesebut Dari langit Ngomong Gitungin Lapa Kesebut Sebut Kamu tidak Kagum Apa-apa Mau mau membunuh orang kok, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan, tadi, terus hanya, jadi Allahu Akbar itu puncak, perintah Allah untuk meneliti, dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan, terus kamu menemukan, kekaguman-kaguman luar biasa, ya Allah aku ini sudah, mau jual rumah, udah gak punya harapan, lu ada loh teman yang nolong saya, Allahu Akbar, kagum saya sama takdir Allah itu, nah, baru cocok Allahu Akbar, maka kalau kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu, kamu disuruh meneliti satu bulan, maka itikaf, satu bulan berpuasa, mengambil jarak dari materialisme, mengambil jarak dari mainstream, kamu selama berpuasa, akhirnya kesucian dirimu itu, menemukan hal-hal yang dahsyat, dari kehendak Allah, dan ciptaan Allah, maka kamu tidak sabar, untuk menunggu, mengucapkan, Allahu Akbar gitu, ini meneng-meneng, Allahu Akbar, ada apa Allahu Akbar? Iya, ada yang mendas melaku, Dewi Limong, itu Allahu Akbar, apa kaki seribu, tadi ada, memedi sewa, sekel sewa, melaku, gadek awak itu, atau ada tangan, ini, kalau nyekel, nyekel dekmu, di kamar, dan seterusnya lah, gitu ya, tapi saya gak akan berpanjang, tapi intinya, kalau kembali ke mbak-mbak tadi, dia kan juga memaksudkan, bahwa sesungguhnya, Islam itu, apa namanya, bukan, bukan sesuatu yang, tidak bisa, mata mengandalkan Islam, mata diandalkan untuk, jadi gini, saya tuh gak bisa nuduh si, temen saya ini, kafir, orang saya nuduh dia, muslim, saya gak bisa kok, saya gak punya data apapun, mengenai dia, saya bilang, ustaz muslim aja, saya gak berani kok, jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia, muslim pun, saya gak berani, jangankan dia, aku menyebut diriku muslim pun, aku tidak berani, karena itu, prerogatifnya Allah, untuk menilai, aku ini muslim, benar apa bukan, lah kok saya menyebut diri saya muslim, saya cuma berusaha, saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lolos Allah, lah kok saya ini, ngafir-ngafir, itu namanya kafir, orang yang meng-kafir-kafirkan, adalah orang kafir, kenapa? karena itu haknya Allah, meng-kafirkan, karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat, yang dhohir maupun yang batin, mengenai Islam tidaknya seseorang, maka hanya Allah, yang layak, mengetahui seseorang itu muslim, atau tidak muslim, kalau ada orang mengatakan, kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah, maka dia kafir, menutupi itu kafir, makanya bahasa Inggrisnya cover, cover bed, itu diambil dari bahasa Arab, kafir itu asal-usalnya petani, petani itu disebut kafir, karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman, terus diambil untuk istilah teologi, jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah, apalagi gak hanya menutupi, tapi mengklaim haknya Allah, dipakai oleh dirinya, itu kafir mu'akat, dan mu'golado, kira-kira menurut yorek ya, jadi sekali lagi ya, makanya saya tidak pernah peduli, Anda beragama apa, Anda otentik apa tidak, Anda jujur apa tidak, begitu saya tahunya, bagaimana saya tahu Anda muslim, apa mergokupuluan, apa Anda muslim, sekarang itu Masya Allah sudah sampai ke situ, kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun, itu nanti kalau ada waktu, baru kita omongkan yang 500 tahun, 700 tahun, meskipun tidak perlu eksplisit, kita, kita ada tulisan yang belum khitan, dilarang masuk masjid, kita gak faham, kalau ada hukum kan harus ada prosedurnya, harus ada perangkatnya, harus ada fasilitasnya, terus cara ini, ngecek uang wisunata gurengku ya apa, masuk mejid, masuk ruangan, buka, akhirnya suai-suai pegil, sambun pak, ini kalau diperlebar banyak sekali ini, tapi saya mohon maaf kepada MUI, saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain, saya bukan apa-apa, saya cuma urun logika, urun akal sehat, karena sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiranmu, kalau engkau tidak jujur berpikir, saraf-sarafmu akan konslet, dan akan menciptakan perintah-perintah yang akan membuat badanmu tidak sehat, teman-teman sekalian, jadi sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba, ya apa ya arah-ara ini, iya kok kiblat itu jelas, mana ada orang sholat di Indonesia ngadep kiblat, enggak ada, ngadep ke barat, miring ke utara, 24,5 derajat, tapi enggak mengadep kiblat, kiblat di sana kok, Arab di sana mas, enggak di sana mas, di sana mas, sembahyang ini, ini, karena imamnya, itu 10 tahun, enggak kelebok, ya apa, mana kiblat, kan jangan hanya bujur, lintangnya juga, enggak kan begitu, ini apa arah-areh, sertifikasi halal barangkul, aku setuju-setuju aja, dan seneng, ada dana banyak yang masuk dari, sertifikasi halal, cuman kan enggak masuk akal, gini loh mas, kalau di Kuala Lumpur, di Tokyo, itu kan, 90% di jalan raya itu mobil, maka kalau ada motor, bahaya, maka motor harus menyalakan lampu, kan gitu, maka dari jauh sudah kelihatan, tidak sampai tabrakan, atau gesekan, kalau di Jogja lah, motor ke HP, wow, mengerang sambrek, ini, ngapain dinyalakan, mestinya yang dinyalakan, yang minoritas, betul enggak, karena asumsi dasarnya, ini mobil semua, kalau ada motor, nanti enggak kelihatan, bahaya, maka harus pakai lampu, kalau di Indonesia lah, sekarang motor boleh kemana-mana, di mana-mana motor, motor sih nyentrong loh, apa enggak terbalik, di Amerika, mayoritasnya, tidak muslim, maka asumsi dasarnya, makanan itu, haram, maka dibutuhkan, sertifikasi, halal, di Indonesia, mayoritas muslim, semua makanan, relatif, halal, maka yang dibutuhkan, sertifikasi, haram, bagaimana sih, ya tapi, tidak apa-apa, orang dia enggak ngerti, Tuhan bingung, waduh enggak paham, enggak, nyunti saya, ketua emu, kamu kok, bikin begini, kenapa, kan sehat-hatnya, saya kasih haram, kok halal, loh, ngerti entah, buat enggak ngerti saya dulu, akhirnya masuk surga, terus mau buah, enggak paham, kan gitu, enak pokoknya, jadi, jadilah orang, sebodoh-bodohnya orang, sehingga Anda, tidak ada alasan, pada dirimu, untuk dimasukkan neraka, begitu, si, siapa jenis, malaikat malik, mau menyeret, sentar, apa ini, kok saya dimasukkan neraka, loh, kamu dulu kan, nandatangani, surat sertifikasi, halal, seharusnya kan, karam, loh, kok, gak, loh, gini loh, apa jenis, terus, malikat malik, ngegekei makalah ini loh, lihat makalahnya, gini, 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 ini seperti motor dan mobil, halal dan karam, gini, gini, enggak, wong, mboten, kan dobihan bihan, sampean, mboten, ruh, kula, akhirnya, wes, mulibu suarga, enggak, masalah, tak dengerinlah semua, mulibu suarga, gitu loh, suarga, 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 irwanisya, Hai podo sini ke suargo itu kira-kira pokoknya ngerti mungin iki berarti wis wargo gitu loh tenang aja bahkan disana nanti agak-agak masih meragukan saya itu arep dangdut tuku kaset nengdi nonton TV masuk onok siaran TV tidak suargo tidak maksud saya itu fokus sama Allah aja kalau anda cari surga mungkin dapat surga tapi belum tuh dapat Allah karena Allah nanti menjebak kamu elah kamu lah cari surga enggak cari aku jadi Tuhan malas betul masuk ke surga mana kok Tuhan tidak ada di surga ini terus karena orang bertahun-tahun mencengkau untuk apa kita di surga tapi tidak ada Allah sia-sia ngunuh kabin ngomong terus Allah ngangguk tuku jendela lakon lak nolik suargo kandolik aku salah kalau kamu cari Allah hadiahnya surga jadi cari Allah aja ruwet itu cari surga itu ruwet yang dia bukan sabrang tadi lo temen-temen Kristen ya percaya kalau nabi kalau Muhammad itu nabi kan gitu sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui syahadat itu formal apa substansial substansial kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak sop kalau harus mengucapkan ini enggak berlaku untuk orang bisu mangkel wang bisu ada jadilan makan beleng makan padi dimarahin Tibet akan enggak ngasih makan nasi Bok daripada kamu betakan bawa nasi bungkus anaknya kulamangan beleng ini bawa tentu yuk suatu ku sego pak dimana sampai bertahun-tahun sampai mereka ngawa sego ngulutul jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi hati nurani perasaan jadi ada gunanya orang tidak hafal Quran itu supaya dia rendah hati salah satu bahaya orang hafal Quran adalah dia menjadi tinggi hati saya tidak mengatakan jelek bagus tapi jangan kehilangan kerendahan hati kamu mentang-mentang punya ayat tahu ayat ini 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 kamu menjadi tinggi hati ini ilmu maknya dasar kok orang pinter jadi sombong orang kaya jadi sombong orang berkuasa jadi sombong sekarang yang paling bahaya orang alim orang soleh hafal Quran pinter giro'ah ngerti ayat hadis menjadi sombong sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya tapi terasa dari hatinya nah oke saya kembalikan ke kafir-kafir tadi gini kan tadi Tuhan tidak ada Tuhan ada tapi diingkari ini Tuhan ada tapi disekutukan kira-kira tiga itu ya mungkin ada variable funnya betul ketika ini kan bisa kata benda kata kayak yang diomongkan sabrang tadi loh teman-teman Kristen ya percaya kok kalau nabi kalau Muhammad itu nabi kan gitu sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui hakikatnya itu bersaksi atau mengakui 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 lah saya ini saya ini kanca-kanca yang jari ini nonislam itu ya ngakuin ini loh ini kusti alaiku ya iko Muhammad itu ya nabi ini menurut sabrang ini ini Islam bisa gitu loh kan tidak ada syarat muhammadur rasulullah wa isha rasulullah wa mula ga adek yul kifli yul kurnain ruwet syahadat itu nah syahadat itu formal apa substansial substansial kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak sop kalau harus mengucapkan ini tidak berlaku untuk orang bisu mangkel orang bisu kamu itu ya sadis berdebat yang tidak mengenai tahiyat akhirnya saya berfiak kepada orang yang tidak nutting udah mau apa kamu karena tidak punya dirici lah mangkel sehingga tidak punya dirici mas nguinir ini sengkini berdebat ngini tanggini 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 kamu itu kalau berdebat itu mbak yang mikir-mikir kiri kanan ada jadilan makan beling makan padi dimarahin dibetahkan gak ngasih makan nasi mbak daripada kamu mbak bawa nasi bungkus angane kulamangan beling ini mbak tentu satu ku sego pak dimana sampean mbak sampean mereka ngewo sego nulutul jadi orang tidak pernah berfikir agama dengan dimensi sosial orang tidak pernah berfikir agama dengan dimensi budaya orang tidak pernah berfikir agama dengan dimensi psikologi hati nurani perasaan itulah sebabnya ada seanjuran dari Jogja mbak diomongkan itu soal jihad sahid perspektifnya adalah mana rahmatan lil'alaminnya ini mana ini rahmatan lil'alaminnya ini mana di timur tengah sampe sumba sampe mana rahmatan lil'alaminnya mana loh kalau islam bukan rahmatan lil'alamin itu terus islam cap apa cap gomek gitu loh pokoknya di Jogja 17an besok judulnya rahmatan lil'alaminnya mana gitu judulnya karena disana kurang intelektual kurang akademis kalau disini kan ateismo agama di Jogja rahmatan lil'alaminnya mana nungu ceritanya nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil'alamin tetapi anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi gak apa-apa dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi ada yang lebih parah dari yang sekarang anda gelisah dan cemas anda harus siap anda harus siap orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan tidak sama dengan yang kamu fikirkan bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling cici mau apa kamu terus berdoa kamu sama Tuhan terus Tuhan bilang apa dungu-dungu pas susah dungu oleh duit langsung ngunang cafe gantung ngaku ya Tuhan sih gak ngomong gitu itu kan cara saya merepresentasikan Tuhan Tuhan sih jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan itu gambaran saya tentang Tuhan jadi sama dengan ATX itu gak ada yang dia tolak itu bukan Tuhan yang dia tolak itu ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia dia kecewa sama ISIS dia kecewa sama penipuan demokrasi dia percaya sama kilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya dia kecewa sama Freeport gitu ya akhirnya karena semua atas nama Tuhan atas nama Tuhan Allahu Akbar dor Allahu Akbar jriat gitu ya akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan yang diakui bukan Tuhan yang diakui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Islam kira-kira gitu loh mas ya nah kalau kita agak sedikit saja shortcut misalnya kasusnya Tuhan tidak ada kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi Tuhan ada meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila loh ini kan satu-satunya negara yang bertuhan Tuhan apa dari Tuhan gitu Tuhan apa ketuhanan kok Tuhan emang sama putih sama keputihan enak aja loh gitu mana Tuhannya kan ketuhanan yang kamu ambil cuma sifatku tapi bukan diriku sana berdoa sama sifatku sana tidak kepada aku wah kamu hanya suka manisnya tapi kamu tidak mengakui gulanya kamu hanya butuh hangatnya tapi kamu tidak ingat listriknya kamu tidak ingat api ketuhanan diambil sifatnya ibarat sapi dijubuk buntut tidak jadi total sop buntut dan tidak sapi lewat getok sapi lewat getok gitu kan nyenang orang Indonesia media masanya dia dulu kerjaannya motong sop buntut itu pokoknya dari sapi yang diambil buntutnya kan karena lagu buntutnya jadi dari wanita yang diambil pantatnya sama susunya nandut kan begitu nandut kan pertama penting pemain musiknya bareng-bareng lama-lama untuk apa musiknya yang penting penyanyinya akhirnya musiknya cukup apa tape recorder ya gitu ya setelah itu lama-lama untuk apa penyanyinya yang penting pantatnya goyang ini goyang itu akhirnya rainnya gak penting jadi suatu hari petunjukan berandu yang penting ada bunyi musik terus bokong muter muter terus gak penting perutnya gak penting pokoknya bokong jadi kita tuh makin lama makin memperhinakan diri mempersempit diri mengkotak-kotakkan diri seperti itu teman sekalian oke senengnya bokong nah ya daripada repot-repot gak penting kok wajahnya ini gak penting dulu zaman awal dulu wajahnya ini gak penting kok wajahnya kayak apapun gak masalah yang penting pantatnya ngebor kan begitu jadi bokong jadi TV pokoknya bokong 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 bok sudah pragmatis seperti itu nah oke sekarang agak lebih serius saya coba potong-potong kalau Tuhan tidak ada kan gak terjadi di Indonesia pokoknya LLO pokoknya anggap Tuhan ada sekarang Tuhan ada tapi diingkari atau Tuhan dianggap tidak ada variabelnya kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat oleh orang yang rapat anggaran berarti ateis itu rapat bener gak kalau ada presiden mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya berarti ateis dia karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja kapan ada Tuhan Anda tidak ateis kapan Tuhan tidak Anda libatkan berarti Tuhan tidak ada orang Anda tidak libatkan nah sekarang saya tanya sama Anda semua kadar ateisme politik kita itu seberapa kira-kira ini ya masih ya jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang ke Tangerang pulang ngelihat dengan mata pandang ini Tuhan tidak diajak runding tujuan tidak dijadikan pertimbangan berarti ateis kan enggak terus jadi orang Islam itu sadat sekali terus muslim enggak dong gendeng enggak lah Tuhan menunggu kesetiaan konsistensi tadi apapun yang terjadi Tuhan adalah faktor utama hidup saya subyek utama makanya sholat untuk latihan jadi kalau anda di pasar di warung di kantor Allah di sampingmu maka engkau menyebut ilaihi dia tapi kalau anda sholat Allah di depanmu maka anda menyebut iyaka na'budu wa iyaka nah setiap karena Allah di depan kita kita berhadapan nanti ada peristiwa rohania dimana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu ini kalau diteruskan menjadi torikot la ilaha ilallah la ilaha ila anta la ilaha ila anah nah ini bahaya ini jangan diumum umumkan dadang seneng la ilaha 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 la ilaha ilaha la ilaha ilaha jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga pihak kedua dan pihak pertama itu untuk latihan supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar di kantor di tempat pekerjaanmu Allah tetap menjadi faktor utama meskipun dia tidak di depanmu paling tidak dia di sampingmu kalau dia tidak di sampingmu dia ada di dalam dirimu makanya konsep manung galingka wulolan gusti di Jawa itu bukan raja bersatu dengan Tuhan tetapi di dalam kesadaran si raja itu Allah sama hambanya Allah itu menjadi satu maka dia tidak berani hianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan di adab oleh Allah dan begitu namanya manung galing kawulan gusti susahnya raja Jawa 500 tahun tidak mengerti ini karena aslinya mereka bukan raja Jawa tapi kok kapan-kapan ini Jogja sedang konflik ratonnya dan seterusnya ini masalah kecil ini waduh kalau dibuka ini gawat tapi kira-kira sekarang anda mau berjualan anda mau menghamili istri anda mau nyawrutang anda sedang pusing ketika anda senang libatkanlah Allah sebagai faktor utama dimana engkau bersyukur ketika engkau mendapat kesulitan lo kok enggak melibatkan Allah goblokman masa kamu dapat kesulitan Allah bukan faktor utama apalagi dalam keadaan senang kan gitu Allah mengatakan bahkan barang siapa yang mengingatku yang mengingatku pada saat berdiri maupun duduk ayatnya sudah anda hafal ini saya sengaja tidak mengapalkan supaya tidak terlanjur menjadi kiai terus nanti mereka enggak karu-karuan sama saya saya memang Bibi bisa jadi anda sekarang tahu bahwa yang di panggung jangan dianggap lebih soleh daripada yang di bawah panggung jelas sekarang saya pura-pura anda hafal hanya untuk membuktikan itu padahal ya orang hafal jadi ada gunanya orang anda hafal Quran itu supaya dia rendah hati salah satu bahaya orang hafal Quran adalah dia menjadi tinggi hati saya tidak mengatakan jelek bagus tapi jangan kehilangan kerendahan hati kamu mentang-mentang punya ayat tahu ayat ini 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 kamu menjadi tinggi hati ini ilmu maknya dasar kok orang pinter jadi sombong orang kaya jadi sombong orang berkuasa jadi sombong sekarang yang paling bahaya orang alim orang soleh hafal Quran pinter kiroah ngerti ayat hadis menjadi sombong sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya tapi terasa dari hatinya kadang-kadang ketok moto kiroah itu ini ini bismillahirrahmanirrahim Awas kalau tidak kagum Awas kalau tidak memuji saya Saya tidak bisa mengklaim Allah yang boleh mengklaim Tapi saya boleh merasakan Perasaan saya mungkin salah Tapi saya pantulkan mungkin kesalahan itu Syukur Anda menjumpai kebenarannya Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya omongkan benar Kita itu sama-sama mencari kebenaran terus-menerus Kapan-kapan saya pernah menjelaskan benar pijanya Itu ya teman-teman sekalian Oke sekarang gini Waktunya habis kira Udah jam 3 pas Gini Ada Allah tidak mengakui Allah Ada Allah tapi mengingkari Allah Ada Allah tapi menyekutukan Allah Itu kan nanti diterjemahkan secara nilai Dari filosofi, muakidah, filsafat, moral Sampai aplikasi sosial Sampai hukum, sampai segala macam Kalau seorang hakim memutuskan Tok itu tidak ada Allah dalam file fikirannya Itu ketukan palu ateistik Jelas toh Kan begitu rumusnya tadi Karena ini luar biasa Ini Apa namanya Apa ku izin ini Pra-peradilan ini diterima apa tidak Itu kan penting banget itu Kalau Allah tidak terlibat disitu berarti ateist Sekarang saya tanya Kalau dikebawakan lagi Kalau ada Allah berarti Anda secara moral jujur apa tidak jujur Kalau ada Allah Kalau secara ilmu objektif apa tidak objektif Kalau secara olahraga sportif apa tidak sportif Kalau secara hukum adil atau tidak adil Kan sebenarnya sama semua itu Yang namanya suci Itu kalau dalam hukum adil Kalau dalam olahraga sportif Itu suci Benar-benar suci Kalau dalam ilmu Objektif Jernih Kalau dalam kesenian Pas Ya Ben Ya mana Ben Kalau Pitchnya Do Ya Do Kecuali Kepentingan estetiknya Menyuruh Do nya naik dikit Atau turun dikit Dalam sifat-sifat pentatonik Misalnya Ya oke Insya Allah disini ya Dari saat ini saya di belakang Dua tiga jam di sana Dan saya lihat Ini teman-teman jujur amat ya Suci mereka ini Dan malaikat sudah anda perintah Untuk melindungi anda Karena malaikat itu kan Fungsinya Ya malu mayu marun Mengerjakan yang diperintahkan Ustaz Siapa yang punya hak memerintah malaikat? Allah Manusia boleh tidak? Tolong kapan-kapan untuk menjelasin dia Siapa Ahsani Takwim? Manusia Siapa yang diberi hak Khilafah? Manusia Malaikat Di bawah manusia Atau di atas manusia Dalam soal otoritas khilafah? Di bawah manusia Jadi anda bisa perintah malaikat Loh ini beneran? Anda Coba pelajari siapa aja Anda jangan pikir Malaikat itu Jebril, Mikael, Isrofil, Israel Sakharatu, Samsi Mungkar, Nagir Masa malaikat itu 10 Ngurusi saya ini Kayak malaikat itu 10 Ya apa sih? Ya gak mungkin Terus jadi Israel itu pencolotan Wah Dabut gini Dabut kena Wah Melayu di Ukraina Dabut Wah Melayu di Australia Dabut mana Balik di Pakistan Dabut Gila kamu itu Stad tolong kapan-kapan Jelaskan bulan depan Jelasin Syukur ini epistemologi Quraniyah dan Arabiyahnya Jadi kalau malik itu Raja Subyek Kalau muluk itu Kekuasaannya Tapi unsurnya sama Mem atau M L Lam Kaf Malaikah Itu unsurnya juga M L K Malaikah itu Rentangan Kekuasaan Allah Jadi malaikat itu Institusi Jadi Israel itu Punya Dirjen Punya kepala-kepala Dinas Punya petugas-petugas Lapangan Lakuan itu Nuduh Israel Kijenan mati Nih wong Sa'nukai Bayang lo nek Dipsing Dibom Mati 60 orang Kan bareng Nanti Gendeng Kare-kare Kurang Ajar aku Di arah Nungun Kare-kare Bayangin Wah Kalau Bu Anjirno Itu yang mati Berjuta-juta Orang Israel Wah Speed tinggi Bokok Remem Bopiro Gimana Malaikat itu Institusi Gitu loh Ada Perdana Menteri Namanya Jibril Menteri ini Namanya Mikael Menteri Penerangan Namanya Isrofil Masak Isrofil Trombet Terus Masak Diciptakan Allah Bermelial Meliatan Penggabat Nama Ngini Geneng Gara-gara Fikirannya Hidup Fikirannya Kan Anda Berlatih Untuk Ludeng Akalmu Betul Nggak Disini Ludeng Nggak Fikirannya Aku Tanya Di tempat Mana Yang Kamu Bisa Ludeng Semerdeka Merdekanya Tapi Tulu Seperti Disini Begitu Kamu Kekantor Bisa Kamu Mikir Gitu Kebuntu 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 Kan Gitu Kan Disini Anda Ludeng Laya Terus Nodoh Isrofilku Penggawaannya Trombon Geneng Dengar Itu Berarti Dia Yang Melaku Dia Sound System Dia Lord Speaker Of All Information From Allah Kan Gitu Jadi Informasinya Gak Mek Tweet 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 Itu Kan Gak Denggai Proposal Wah Ini Kau Gampelan Kau Gita Ngegong Ah Gimana Ulama Ulama Ini Jelasin Islam Ya Allah Kok Tidak Boleh Berkembang Akal Sehat Itu Gitu Loh Itu Berarti Dia Yang Menjadi Duta Informasi Jadi Al-Khobir Allah Itu Melalui Israfil Tapi Khususan Untuk Muhammad Surat Sakti Itu Jebrel Langsung Perdana Menteri Gitu Loh Terus Saiki Mergawes Ganok Wahyu Jebrel Nganggur Semiliar Tahun Mulat Mulat Terus Ganok Nabi Nganggur Dikak Yakal Gak Dikak Jadi Jebrel Mau Aku Di Pension Mulat Terus Maring Main Bilyar Bola Tiga Terus Maring Aerobic Aerobic Nggak Makanya Belajar Mada Al-Wahyu Wahyu itu Apa Dipelajari Kalau Ilham itu Apa Hidayah itu Apa Fadilah itu Apa Ma'unah itu Apa Dipelajari Gradasinya Strukturnya Perangkat Perangkat Dan Persyaratannya Kamu pikir Allah itu Membikin Terus Allah itu Wah Muntah Ini Jokowi Wah Jokowi Bagi Allah Seluruh Kejadian Yang kita Alami Dari Adam Sampai Kiamat Itu Cuman Sekejapan Mata Jadi Kita Sudah Berlangsung Sekian Triliun Itu Sama Dengan Nabi Sulaiman Bikin Siapa Siapa Yang Bisa Bawa Istana Bulgis Kesini Terus Saya Yang Angkut Memindahkan Istana Bulgis Kesini Berapa Lama Kamu Bawa Kata Si Sulaiman Sebelum Baginda Berdiri Dari Singgasana Istana Sudah Sampai Kedepanku Sulaiman Kan Menghormati Janai Kesewen Janai Gitu Tapi Nggak Ngomong Dia Nggak Nggak Akhirnya Muncullah Asif Bin Barkia Ya Baginda Sebelum Baginda Selesai Bergedip Istana Sudah Disini Terus Suleman Gurung jawab Sudah Disitu Istananya Jadi Jen kalah Sama Manusia Jauh Dan Malaikat Disuruh Allah Taat Kepada Khalifah Makanya Yang bikin Proposal Malaikat Kepada Muhammad Kepada Ibrahim Yang bikin Proposal Malaikat Gunung Bikin Proposal Kepada Muhammad Ya Rasulullah Engkau Dipanah Oleh Orang-orang Kafir Itu Sehingga Leher Muluka Sehingga Pundakmu Sengkelah Dan Engkau Dievakuasi Masuk Ke Gua Uhud Mohon Perkenankan Aku Untuk Menjatuhkan Mengugurkan Batu-batuku Supaya Menimpa Pasukan-pasukan Kafir Itu Terus Malaikat Sang Hyang Bayu Sang Hyang Macem-macem Datang Rasulullah Izinkan Saya Tak Ngebes Ngebes Itu Badai Saya Tak Nyunani Wuh Macem-macem Bahasa Terus Ruang Sama Malaikat Caropo Kamu pikir Siapa yang Mengajari Malaikat Ngomong Tau Benda Ini Benda Itu Ustaz Apa Ayatnya Adam Diajari Allah Adam Diajari Allah Adam Mengajari Malaikat Jadi Karena Kejadian Akhir Yang Naik Ke Darat Itu Namanya Tsunami Ada Ngomong Kalau tak Nyunami Kan Nyunami Bingun Aku Kurungu Dewi Pokoknya Menawarkan Bikin Proposal Mohon Izin Kepada Muhammad Sallallahu Assalam Untuk Ikut Membantu Muhammad Menghancurkan Orang-orang Kafir Muhammad Mengatakan Tolong Jangan Lakukan Siap Kalau Allah Perentahkan Pasti Dia juga Perentahkan Saya Kamu Akan Saya Suruh Tapi Jangan Lakukan Karena Aku Sudah Terlanjur Mendoakan Agar Yang Melukai Saya Tadi Nanti Punya Cucu Menjadi Pemimpin Islam Jadi Kalau Orang Utang Tidak Bayar Doakan Ya Allah Jadikanlah Anak Dia Besu-besu Orang Yang Murah Hati Memberi Uang Sebanyak Banyak Yang Kepada Aku Gembira Anda Ini Namanya Rahmatan Lil Alamin Bukan Hanya Rahmatan Lil Ad Kita Khalifat Tapi Rahmatannya Lil Alamin Jadi Anda Harus Bisa Kemars Anda Harus Naik Ke Langit Langit Anda Harus Ke Langit Dua Langit Tiga Anda Menembus Dimensi Dimensi Karena Anda Berkewajiban Untuk Rahmatan Lil Alamin Lah Ini Bumi Tok Kamu Tidak Bisa Rahmatan Lil Alamin Paten Paten Soal Tatoo Gelot Tatoo Tatoan Tidak 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 Disangkanya Terus sedih Seneng Gara-gara Tatooan Tidak 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 makhlakmu, makanya secara simbolik meripatmu dibasuh karena kamu harus pas pada kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik, begitu juga telingamu mulutmu, hidungmu dan seterusnya, kakimu, tanganmu dibasuh karena dia sering melakukan dibersihkan dari perilaku-perilaku biasanya kalau yang kentut pantatmu tidak diusap tidak ada, bahwa yang kentut siapa? jadi yang kotor mana? pantatnya itu nah jadi ternyata wudhu itu bukan urusan kotornya badan buktinya yang dicuci mukanya kalau anda tidak paham-paham soal ini lama-lama badanmu bertengkar sendiri badanmu, wajahmu begitu diwuti mau aku gak melok ngetut terus gini nguh, nguh, nguh aku seletih, usah ngetutih duduk aku logis ya? jelas ya? agama mengembirakan ya paling tidak menjadi rahmatan lil'alamin pada dirimu pada keluargamu Alhamdulillah kalau itu sudah kamu alami setahun, dua tahun kamu adalah rahmatan lil'alamin bagi tetanggamu bagi semua yang ketemu dengan kamu kan begitu kalau anda sudah mendapat cahaya lama-lama anda menyatu dengan cahaya lama-lama anda menjadi cahaya kalau anda sudah menjadi cahaya tidak perlu bersinar kalau anda sudah bersatu dengan Allah tidak butuh iman gendeng terus youtube MH tidak butuh iman saya ditanya wartawan wartawan MI cak, kalau puasa Mbak Novia mau masakan apa? kalau buka terus aku menjawab pokoknya saya itu tidak ingin yang susah-susah maksudnya ya misalnya daging ayam itu kan kudung betot di cokel apa? belungi terus wuss angel aku tempe tahu segampang bleng-bleng-bleng ngecapi cepat terus besok keluar di koran MI MH2 saya anti daging pilih mana negaramu bubar atau pernikahanmu bubar kalau anda sudah mendapat cahaya lama-lama anda menyatu dengan cahaya lama-lama anda menjadi cahaya kalau anda sudah menjadi cahaya tidak perlu bersinar kalau anda sudah bersatu dengan Allah anda tidak butuh iman hmm gendeng terus youtube MH tidak butuh iman wah titik dua dipotong so buntut maksud saya iman itu kan jalan jembatan untuk kamu berjumpa supaya kamu tidak ragu-ragu terhadap berjumpaan denganku kata Allah maka kamu menyatu dengan Allah kalau kamu hidupmu sudah terus menerus ludeng Allah dan kamu secara dialektis kamu tidak butuh iman lagi lu ngareping unuiku ojok terus MH anti iman gendeng hari-hari saya ditanya wartawan wartawan MI cak kalau puasa mbak Novia memasakkan apa kalau buka terus aku menjawab pokoknya saya itu tidak ingin yang susah-susah maksudnya ya misalnya daging ayam itu kan kudung betot di cokl apa belungi terus wuss anggil aku tempe tahui segampang beleng-beleng-beleng ngecapi cepat terus besok keluar di koran MI MH2 saya anti daging saya anti daging saya anti daging saya anti daging saya tidak vegetarian saya tidak anti daging bayangin kalau saya vegetarian dan saya yakin kepada vegetarianismo terus semua manusia itu vegetarian dunia akan hancur lah terus petek gak dibelai waduh sambrak jalan tamaran waduh senayan petek petok 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 lah gak boleh disembelai dibunuh gak boleh sembelai gak boleh terus piye wuss akhirnya overpopulasi kambing sapi kerbau wuss sembuh warang burung darah semua gak boleh diapa-apain kok jadi kalau vegetarian karena keperluan pribadi gak ada masalah tapi jangan dijadikan ideologi kalau tak lasanakan bener ngeludih bayangin pewetik macet-macet petok istana aku disini pedos narani bose munuh paman oke sekarang saya tanya ini waktu aku oke anda disini jujur insyaallah ya berarti anda sama Allah kompatibel luding dia pada anda ya sekarang saya tanya kalau di rumah berapa persen bisa jujur di rumah tanggamu sama istri sama suami sama anak berapa persen bisa jujur gak usah kamu jawab cukup di batin begitu kamu ke kantor berapa persen jujurnya kamu kalau jujur di kantormu hancur apa jaya kalau kamu jadi anggota DPR dibutuhkan kejujuran berapa persen mana yang boleh dibutuhkan kejujuran atau kekejaman mana yang dibutuhkan kesantunan apa ketegaan hati jadi di negara ini dimana tempat kejujuran dimana tempat kesucian dimana tempat kemurnian dimana tempat objektivitas dimana tempat keadilan hanya disini pas Jumat kedua nanti pulang yang gak jujur di DW ngerti teman sekalian bisa anda teruskan negara yang tidak ada tempat untuk kejujuran bisa anda teruskan apa yang salah sebenarnya ini negara atau bukan ini pemerintah atau bukan oke tak singkat ya itu jawaban DW sampai kapan kamu bisa meneruskan keadaan seperti ini gini aja terakhir salah satu parameternya gini parameter orang ingkar sama Allah parameter orang mentiadakan Allah menganggap Allah tidak ada itu salah satunya adalah juga tidak mengakui hakikat ciptaan Allah misalnya Allah menciptakan batu krekel krakal watu agi inggok se fosil kayu sakar munggok batu mulia itu apa saja emas intan berlian oke mau milih apa intan gitu ya intan ya oke tiga aja kita ambil tiga dari variable ini intan emas batu kalau intan emas batu anda bisa gak ngukur dengan mata anda ini emas beneran atau tidak gak bisa ya ini belian harganya mahal itu gimana cara kamu ngukur jadi yang benda kelihatan mata aja anda gak bisa ngukur sekarang anda tahu gak bahwa manusia itu dibikin oleh Allah ada yang berkualitas batu ada yang berkualitas tembaga silver apa namanya perak emas berlian intan mutiara betul gak percaya gak anda bahwa ada manusia mutiara siapa contohnya manusia mutiara Muhammadun Basharun Laisakal Bashari Balhuwayakut Bainal Hajari Muhammad itu makhluk tapi dia bukan sembarang makhluk dia bukan makhluk biasa dia adalah mutiara di tengah batu-batu tak persingkat ya mas ya sekarang orang ngerti gak bedanya manusia batu sama manusia mutiara diajarkan gak di sekolah untuk membedakan manusia bermutu dan tidak diajarkan gak orang sekarang ini rakyat Indonesia ngerti gak bedanya manusia batu sama manusia mutiara nah kalau tolong simulasi bangsa yang tidak mengerti bedanya batu dengan mutiara itu bisa terjadi apa pada mereka sebab nanti ada mutiara yang dibuang karena orang tidak mengerti mutiara ada batu yang dimutiara mutiarakan dengan pencitraan melalui kompas tempo dan lain sebagainya terus anda semua percaya itu mutiara cuma dikasih warna koning supaya seperti emas dan anda percaya dia emas terus anda harus pakai demokrasi dan demokrasi itu biar se-on emas sama se-on batu sama satu suara demokrasi itu lahir dari bangsa yang tidak mengenal kemutiaraan manusia saya tidak provokasi di Quran itu yang disebut Allah apa ini mas sudah nikah belum mbak sudah nikah belum kok kabel perawan ya oke gak habib sudah nikah lebih penting mana negara apa nikah nikah jelas ya umumkan itu kepada setiap orang negara kalah penting sekarang pilih mana negaramu bubar atau pernikahanmu bubar sudah jelas jadi kamu memberi bobot sesuatu itu mesti ngerti mana emas mana mutiara mana batu kalau kamu tidak mengerti itu kamu akan celaka lebih parah lagi seterusnya nah sekarang ini yang terjadi adalah untuk apa saya ambil emas mahal susah nyarinya mbak sudah saya ambil batu saja tapi tak cat seperti emas itu yang terjadi musik ya gitu DPR ya gitu pemerintah ya begitu kan yang dicarikan batu-batu jadi kalau kamu sekarang oleh Allah diberikan romah sehingga Anda adalah mutiara dengan bangsa Indonesia Anda harus siap untuk sengsara siap untuk tidak dianggap karena yang berkuasa dan yang punya duit tidak akan mau membeli Anda karena terlalu mahal harga Anda mending ambil batu dianda-andakan ngerti gak ngerti ya oke sementara enggak ada orang marah orang juga gak ngerti kok bedanya emas sama jadi teman-teman sekarang di ma'iyah ini nomor satu adalah tolong belajar kualitas manusia tolong mempelajari mana manusia batu mana manusia mutiara mana emas jaman kalau di Quran hanya disebut ada raja dan raja itu yang menentukan sebenarnya Allah yaitu kalau orang rakyatnya sudah mengetahui oh itu memang orang mutiara itu Sulaiman itu memang mutiara Yosof itu memang mutiara Daud itu memang mutiara semua orang mengakui dengan jujur maka dia rajanya memang gak perlu pemilihan pemilihan itu terjadi karena Anda tidak ngerti bedanya mutiara sama saya bukan anti pemilu tapi kalau diturusin memang anti pemilu tapi saya tidak mengatakan begitu bahwa outputnya seperti itu bukan salah saya nah sekarang Anda mau pilih mana di Quran tidak ada disebut kecuali kerajaan dan raja dan Anda ditipu selama 500 tahun Anda pikir yang di sana itu kerajaan itu bukan kerajaan itu bukan raja raja tidak begitu raja punya kualitas raja punya wibawa kalau pakai terminologinya ronggo warsito satrio pinandito sinisian wahyu sinanding wahyu gak apa-apa sinisian sinanding bodo sama jadi Anda harus bisa melihat nah sekarang mutiara-mutiara justru dihancurkan apakah dia inovator teknologi harus dihancurkan apakah dia wartawan kreatif dikeluarkan karena Anda mutiara Anda mau jujur mau jernih mau berbinar-binar seperti mutiara Anda dikeluarkan yang dibutuhkan batu-batu yang dipoles karena sekarang yang nomor satu pencitraan yang penting itu bukan kamu itu ayam atau bukan yang penting rasamu ayam bener gak? kata sabrang jeruk itu hanya dipakai untuk cuci piring nah yang diminum orang itu yang ngerasa jeruk ini keneng apalagi orang Jawa ini sedang periodo dimana orang Jawa merhinakan dirinya kalau ada sinetron yang paling rendah derajatnya pasti orang Jawa kalau pembantu rumah tangga harus orang Jawa kalau pelawak yang dibodoh-bodohkan pasti orang Jawa bahwa bahasa yang paling jelek adalah yang medok sehingga orang Jawa pun kalau di televisi menjawa-jawakan dirinya bagaimana kamu kok baru datang sudah malam begini ya gak ada orang Jawa ngomong-ngomong dimedok-medokkan jadi dia bikin jeruk tanaman bikin jambu bikin apa ternak lele kok ada jeruk yang bagus disebut jeruk Bangkok jambu jambu yang jambu yang jambu yang jambu di luar negeri begitu api ini bangkok bombay jumbo mandarin yang istimewa yang mutiara disebut luar negeri nah anda bulan depan harus mulai tahu bahwa anda ini direkayasa untuk ditutupi dimusnahkan dipendem dihancurkan disembunyikan dalam waktu yang sangat lama 500 sampai 700 tahun tergantung cara kita melihat bagaimana tetapi ini sudah sampai hampir ujungnya dan kita akan menemukan zaman yang baru sesudah itu insya Allah tidak lama lagi yang sehat badanmu yang sehat doakan saya juga sehat ini sudah berakhir akan berakhir tapi kita masih akan lucu gak karu-karuan beberapa tahun ke depan ini terus lucu sampai ya kan buyu gitu ya teman-teman sekalian ya pokoknya mutiara dan batu ya tolong diingat itu aja kira-kira saya kira-kira saya kira harus saya harus gerak ke airport saya mohon tidak bersalah malam-malam hari ini karena engkau sudah rohania kalau engkau masih membutuhkan tangan jasad dan metrilku engkau rendah tapi karena engkau dan aku sudah mengalami pertemuan-pertemuan rohania yang agung maka tidak perlu bersalaman secara langsung itu caranya mergok hati kepingin cepat-cepat loh ya kan gitu orang hidup kan mesra ya kalau begitu kan kan berarti aku sudah menyalamimu ini sekarang tak doain semua anda disini akan oleh Allah dibuka seperti Rasulullah dibuka oleh Jebrel dadah dan kepalanya hidupmu akan semakin terbuka kapan anda butuh anda dapat dari Allah kapan anda ada kesulitan langsung anda ketemu kemudahannya amin saya mohon kita semua berdiri Ustaz mohon didoakan untuk teman-teman yang beragama secara formal bukan muslim anda tolong jangan cemas dengan doa secara islam ini karena islam itu rahmatan lelah alamin jadi anda dilindungi oleh orang islam sepanjang anda berbuat baik dan tidak curang kepada siapapun Allahumma salli wa salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad inna ma amruhu idha arada sayy'an ayyakulalahu kunfayakul inna ma amruhu idha arada sayy'an ayyakulalahu kunfayakul anda dan darah anda serta dari konsentrasi hati anda Allahumma salli wa salli wa salli wa salli ala sayyidina muhammad untuk teman-teman yang beragama secara formal bukan muslim anda tolong jangan cemas dengan doa secara islam ini karena islam itu rahmatan lelah alamin jadi anda dilindungi oleh orang islam sepanjang anda berbuat baik dan tidak curang kepada siapapun Fadil Ustaz Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahmanirrahmanirrahim amin din ia akan abudhu ia akan asta'in inna syaratal musta'in syaratal lazim astagfirullahalazim 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 Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma taqabbal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kuudana wa tadaru'ana wa tahosu'ana wa tamim taksiruna ya Allah ya rabbal alamin Allahumma angtas salam wa minkas salam wa alika yaudhu salam fahayna rabbana bis salam wa adkhiluna jannata daru salam tabarukta rabbana wa ta'alayta ya dal jalali wal ikram ya Allahi rahman ya rahim ya malik ya kudus ya salam ya mu'minul muhaiminul azizul jabbarul kohhar wahai pemilik alam semesta raya yang memiliki jiwa-jiwa kami maka jadikanlah jiwa-jiwa kami yang jauh dari kesan untuk kami membangkang kepadamu jadikanlah maram ini malam yang penuh dengan keberkahan malam yang penuh dengan makna untuk menghadirkan hidayah kepada kami semua ya Allah ya rahman ya rahim ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa guru-guru kami dan dosa orang-orang yang menghendaki dosanya diampuni pada malam ini oleh karena itu ya Allah bukakanlah pintu hidayah inayah dan karumah kepada kami yang jujur pada malam ini ya Allah ya rahman ya rahim karena itu perkuatlah cinta kami kepadamu anna uhibu ilaika ya rob nah nunuhibu ilaika ya rob kami tidak mampu mengukur apa yang kami bisa perbuat untuk kami bisa diterima oleh engkau tetapi yakinlah bahwa pada malam ini kami sesungguhnya mencintai engkau dengan cara apa yang bisa kami lakukan ya Allah ya rahman ya rahim bukakanlah apa yang mesti dibukakan dan itu baik untuk kami tutuplah apa yang mesti ditutup karena itu tidak baik untuk kami ya Allah ya rahman ya rahim di bawah bimbingan pembimbing kami kiai caknun insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan makna pada hari ini dan dihadirkan kembali dalam satu kehadiran yang penuh dengan kerinduan panggillah kami dalam kerinduan yang penuh dengan kerinduan kepadamu ya rob untuk kami bisa bertemu denganmu dalam satu ucapan salamun kaulam mirrab mirrohim rabbana zolamna angfusana wa illam dakfillana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursali walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzubillahimin asyaratan wajib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim teman-teman sekalian dua menit insyaallah karena anda sudah mempersembahkan kesucian hati kejujuran fikiran kearifan budaya dan kesabaran mental selama delapan jam penuh untuk umat manusia untuk bangsa Indonesia untuk makna rahmatan ilalamin maka insyaallah anda sekarang punya hak untuk memohon khusus untuk keperluan anda pribadi dan keluarga atau apapun yang menyangkut kehidupan anda bayangkan renungkan dan ucapkan di dalam hati masing-masing apa yang anda perlukan dari Allah anda mohonkan kepada Allah mudah-mudahan Allah tidak tega untuk tidak mengabulkan karena anda telah membuktikan cinta anda yang luar biasa kesabaran yang luar biasa demi umat manusia demi bangsa Indonesia demi rakyat dan rahmatan ilalamin semua nanti ucapkan kunfaya kun supaya Allah mengabulkannya betul a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim fata'na laka fatham mubi'na liyaghfiralaka Allah ma takoddama min zambika wa ma ta'akhhar wa yutim man ya matahu alaik wa yadiyaka siratan mustaqima wa yansuro kallahu nasaran azizat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad in nama amruhu iza arada sayy'an ayyakula lahu kunfaya kun fa subkhana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kinada bandar subkhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah al-fatihah berdoa-doa bulan depan Allah membukakan ilmu tentang masa silam kita untuk supaya Allah mengizinkan gerbang masa depan kita semua secara lebih terang-penderang dengan kecerdasan sejarah amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih cukup mas cukup ya bener-bener mas tolong-tolong mas tolong mas ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih